Hola, nama aku Dua Darah Putri Di video kali ini aku mau ngasih tau Tutorial atau cara Menikah Di The Sim Freeplay dan juga Cara punya anak Jadi pertama-tama Itu saran dari aku Kalian harus punya Cukup atau Banyak lifestyle Yaitu yang tanda diamond Warna kuning itu Itu fungsinya supaya kalian bisa Skip Kegiatan yang Lagi kalian lakukan Supaya lebih cepat Nah, disini kan udah ada Sims aku, namanya Rosie Sama Oscar Jadi disini aku bakalan Ngasih contoh ke kalian buat Nikahin Sims aku ini Aku Switch dulu ke Oscar Jadi Langkah pertama itu langsung aja Tap si Sims yang lainnya Atau Sims yang mau kalian nikahi Terus Kalian pilih Karena kan mereka kan belum kenal Jadi aku pilih Be nice dulu aja Terus di skip Nah, terus kan muncul New relationship status Kita tap aja Nah, udah muncul kayak levelnya gitu Yang acquaintance Itu harus kita penuhi Sampai nanti ada pilihan untuk Menikah Dengan Sims yang lain Jadi aku contohin Untuk naikin levelnya terlebih dahulu ya Disini kan ada pilihan berbagai macam Kegiatan Yang bisa kita lakuin Ke Sims yang lainnya Yaitu Handshake Dance Be rude Be funny Dan lain-lain Nah, disitu kan ada XP XP itu bakalan Berfungsi untuk Naikin level Kedekatan Sims kita Jadi Yang paling tinggi disini kan Level XP-nya Yaitu 30 Jadi Kalau mau cepat Kalian pilih aja yang XP-nya 30 Biar nggak terlalu lama Nah, disini aku pilih Romantic Gifros Terus Terus Di-skip Nah, muncul lagi New Relationship Status Yaitu Boding Romance Berarti kan Mereka udah semakin dekat nih Nah Terus kita Tap lagi Sims yang lainnya Dan Ulangi lagi Langkah yang Kayak aku bilang tadi Pilih yang XP-nya Tinggi Aku pilih Romantic Hold Hands Nah, tapi Kalau nggak salah Aku Kalau kalian itu Baru aja main The Sims Atau Newbie gitu Pilihan untuk Romantic Gifros Romantic Hold Hand Kiss Hand Romantic Selfie Romantic Flirt Itu kayaknya Belum ada Karena Aku dapat Pilihan Pilihan Kegiatannya itu Waktu aku udah Nyelesaikan Salah satu quest Aku lupa questnya Apa Tapi Untuk Sims yang Newbie itu Cuma ada Pilihan Be romantic Nah, jadi Kalian bisa Bisa pilih Biar romantic Baik juga Kita skip Biar cepat Ulangi lagi Langkahnya Kayak tadi New relationship status Rosie and Oscar Are now dating Jadi mereka udah Kayak pacaran gitu ya Ulangi lagi Tapi Tapi saran dari aku Kalian jangan Sekali-sekali Pilih Kegiatannya Yang ada Tanda cat Merah itu Nah itu Bisa Nurunin level Kedekatan Sims kalian Jadi kalian yang Nggak bakalan Bisa nikah Kalau kalian Pilih yang Tanda cat Merah itu Kita penuhin Levelnya Rosie and Oscar Are now partners Nah, jadi Sekarang mereka udah Makin deket Partner Nah, terus Disini udah ada Pilihan Propose marriage Tapi Sebaiknya Sebelum kita Melamar Sims kita yang lainnya Mendingan kita Pilih yang Us to move in Aja dulu Disini aku Contohin Kalau misalnya Kalian pengen Cowoknya Tinggal di rumah Ceweknya Berarti Kalian harus Mainin Sims kalian Yang cewek Seperti itu juga Sebaliknya Kalau kalian pengen Nanti tinggal di rumah Cowoknya Kalian harus Mainin Simsnya Yang cowok Nah, disini Karena aku Pengen yang cowoknya Tinggal di rumah Yang cewek Atau Rosie Oscar Tinggal di rumah Rosie Jadi aku Mainin Yang rosi Terus kita Tap Oscarnya Atau yang cowoknya Terus Pilih Us to move in Jadi Kayak Nanya Dia mau Nggak tinggal Sama kita Disini Nah Rosie And Oscar Move in Together Jadi mereka Udah Jadi Maksudnya Udah Tinggal Bareng Gitu Nah Terus Kita Tap Lagi Sims Kita Yang cewek Atau Yang cowok Dan Sekarang Kita Pilih Yang Propose Marriage Nah Teruskan Disini Ada Muncul Pilihan Ring Atau Cincin Maaf Aku Ulangi Lagi Yaitu Ada Vending Machine Dinosaurus Ring Mood Ring Silver Ring White Gold Ring Dan Eternity Ring Nah Saran Dari Aku Kalian Itu Mending Beli Cincin Yang Paling Mahal Supaya Penolakan Dari Sims Yang Lain Itu Gak Ada Gitu Jadi Semakin Mahal Cincin Kalian Semakin Kecil Kemungkinan Kalian Bakalan Ditolak Kelamarnya Nah Disini Aku Pilih Eternity Ring Jadi Kita Lihat Dulu Si Oscar Melamar Rosie Apakah Diterima Nah Oscar And Rosie Are Terkenal And Judge Artinya Tunangan Ya Kalau Enggak Salah Nah Berarti Kan Itu Artinya Mereka Kan Baru Baru Tunangan Gitu Belum Menikah Belum Menjadi Suami Istri Karena Kan Tadi Baru Lamaran Terus Kita Naikin Lagi Level Kedekatan Mereka Disini Kan Ada Pilihan Yang Yang Paling Tinggi XP Yaitu Wuhu Ya Kalau Kalian Yang Udah Sering Main Dasim Pasti Tau Lah Wuhu Itu Kayak Gimana Aku Aku Pilih Wuhu Terus Aku Skip Aja Nah Soalnya Kalau Pilih Yang XP 33 Itu Kayaknya Gak Bakalan Buat Naik Relationship Atau Level Kedekatannya Itu Ini Aku Contohin Yang Aku Pilihan 33 XP Terserah Kalian Mau Yang Mana Tapi Aku Pilih Romantic Hold Hands Coba Lagi Sekali Lagi Oh Ternyata Naik Maaf Salah Jadi Bisa Juga Pilih Yang Level 33 Tapi Kalau Kalian Pengen Cepet Kalian Pilih Wuhu Aja Langsung Naiknya Cepet Karena XP Kan 82 Nah Sekarang Udah Ada Pilihan Get Married Langsung Aja Kita Pilih Get Married Karena Tadi Kan Nicinya Udah Diterima Otomatis Yang Ini Juga Bekala Langsung Diterima Oscar And Rosy Are Now Married Nah Jadi Sekarang Mereka Ini Udah Jadi Suami Istri Coba Aku Lihat Di Manager Sims Yang Ini Yang Ada Tanda Orang Dua Orang Itu Sudah Ada Pilihan Kalau Oscar Tadi Kan Namanya Oscar Inggris Nah Sekarang Dia udah Genti Nama Jadi Oscar God Heart Karena Udah Menikah Dengan Rosie Yang Nama Belakangnya Yaitu God Heart Nah Jadi Untuk Tutorial Atau Cara Menikah Dengan Sims Kita Yang Lain Itu Udah Selesai Sampai Disini Nah Aku Sekarang Mau Ngasih Tahu Kalian Cara Untuk Punya Anak Kita Pilih Tab Home Store Dan Pilih Infant Disini Kalian Beli Grip Atau Kayak Tempat Tidur Bayi Gitu Aku Contohin Misalnya Aku Pilih Nautical All Terus Aku Taruh Disini Ini Misalnya Aja Ya Contohin Kita Back Nah Terus Kan Ada Muncul Tanda Tambahkan Sims Gini Langsung Aja Di Tab Nah Disini Ada Pilihan Pregnancy Option Sebenarnya Kalau Kalian Pemain Baru Di The Sims Pilihan Pregnancy Option Ini Belum Muncul Karena Kalian Harus Nyesain Quest Tentang Pregnancy Ini Baru Muncul Pilihan Kayak Tiga Gini Yaitu Yang Pregnancy Event Pregnancy Dan Add a Baby Kalau Kalian Baru Main The Sims Itu Cuman Ada Pilihan Yang Add a Baby Yaitu Pilihan Yang Ketiga Dari Bawah Itu Yang Harganya Rp49.000 Nanti Mungkin Di Next Video Aku Bakalan Nyontohin Kalian Kalau Misalnya Aku Pilih Yang Pregnancy Event Atau Yang Pregnancy Karena Itu Tahapannya Bakalan Banyak Banget Yang Harus Dilakuin Gak Sederhana Atau Semudah Kalau Kalian Langsung Pilih Add a Baby Aku Pilih Add a Baby Disini Do You Wish To Add a Baby Purchase Jadi Pilih Purchase Nah Disini Kita Tap Scriptnya Atau Tempat Tidur Bayinya Itu Ada Muncul Store And Road Jadi Itu Kita Harus Menunggu 23 Jam Lebih 24 Jam Lebih Nah Kalau Kalian Tidur Nunggu Langsung Aja Pakai Live Point Jadi Langsung Skip Terus Kita Tap Lagi Yang Tanda Hijau Itu Nah Terus Diarahkan Ke Baby Atau Kita Bisa Customize Bayi Kita Ini Mau Kayak Gimana Namanya Siapa Disini Aku Ganti Namanya Namanya First Nah Nah Untuk Shurname Nama Nama Belakang Itu Nggak Bisa Diubah Jadi Tergantung Nama Dari Keluarga Kalian Terus Kalian Juga Bisa Pilih Skin Ton Mau Bayinya Mau Cewek Atau Cowok Disini Aku Pilih Male Atau Cowok Terus Disini Ada Pilihan Personality Ada Juga Wardrobe Nah Kalian Bisa Tuh Customize Dulu Baby Baru Langsung Klik Yang Tanda Checklist Disini Aku Langsung Klik Tanda Checklist At First Got Heart To The Town Yes Tapi Kalian Juga Bisa Kok Nanti Ganti Ganti Baju Bayinya Di Wardrobe Nah Sekarang Bayinya Udah Lahir Nih Itu First Udah Ada Bayinya Terus Coba Aku Switch Dulu Ke Rosie Kita Tap Bayinya Dan Pilih Pick up Game Fun Ini Kalau Misalnya Kita Mau Langkat Bayinya Terus Mau Kita Bawa Bawa Gitu Bayinya Kalau Yang Pilihan Pregnancy Event Itu Kalian Nggak Langsung Melahirkan Gitu Tapi Kalian Hamil Dulu Gitu Terus Kalian Harus Menjalani Proses Proses Kehamilan Tersebut Kalian Harus Melakukan Tugas Tugas Yang Diberikan Dari The Sims Freeplay Baru Kalian Bisa Melahirkan Bayi Atau Anak Nah Ini kan Udah Bisa Dibawa Jalan Jalan Keluar Atau Bisa Bisa Juga Kita Tap Diri Kita Sendiri Terus Pilih Let Infant Crowd Jadi Infant Atau Bayinya Itu Bakalan Merangkas Sendiri Sendiri Gitu Nah Mungkin Segini Aja Untuk Tutorial Di video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Jika Kalian Suka Sama Video Ini Boleh Like Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Share Comment Dan Subscribe Di Channel Aku Ya